Posisinya aktif Kemudian Pada saat kita akan Ini materi yang keduanya juga sudah ada Bisa kita pilih dari WA Melalui WA Misalnya shoot ya Nah ini hasilnya sudah kita screenshot Dan untuk mencatatnya cukup kita zoom Seperti ini Nah done Dan untuk mendapatkan Video-video terupdate dari saya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Berjumpa kembali dengan saya Mbak Ocret Kakung Channel Yang menana senantiasa Selalu berbagi itu indah Dan memberi manfaat itu pahala Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba Berbagi tutorial bagaimana Caranya Kita selaku siswa Mencatat Sebuah materi Yang ada di blog Yang sudah dikirimkan oleh guru Kepada kita Sebagai siswa Namun Untuk Mencatat materi tersebut Kita tidak perlu lagi Menggunakan Data Atau kita bisa mencatatnya Secara offline Namun Sebelum berbagi tutorial Silahkan Buat teman-teman Yang belum subscribe Ditunggu subscribe-nya Dan jika video ini Bermanfaat Silahkan Berbagi tutorialnya Kepada teman-teman Yang membutuhkan Dan untuk mendapatkan Video-video terupdate Dari saya Silahkan Klik loncengnya Baik Baik Kita mulai saja Langkah yang pertama Kita Buka terlebih dahulu Materi yang sudah diberikan Kepada Kita oleh Guru Mapple Kita buka terlebih dahulu Materinya Bisa kita Pilih dari WA Melalui WA Misalnya Seorang guru Disini Mengirimkan Materinya Melalui Whatsapp Dengan Menggunakan Link Nah seperti ini Contohnya Linknya sudah ada Kemudian kita klik Materinya Dia akan langsung Tertuju Ke blog Yang sudah Ada Nah dan ini Data kita Posisinya aktif Kemudian Pada saat kita Akan mencatat Klik terlebih dahulu Downloadnya Misalnya Kita disuruh Mencatat Ataupun Merangkum Materi Pub 1 Bagian A Kita klik Download Ya kemudian Kita oke Dia akan masuk ke Google Drive Nah Setelah ini Materinya sudah ada Nah Kemudian Bisa kita Klik Screenshot Ya Ya Seperti ini Selesai Kemudian kita Screenshot Lembaran Keduanya Ya Kalau sudah Baru Bisa Kita Matikan Paket Datanya Namun Ya Seperti ini Kita matikan Datanya Dan kita Bisa Mencatatnya Secara Offline Rangkuman Tersebut Dan kita Tidak perlu Lagi Membuka Yang namanya Google Chrome Cukup Lihat Di Galeri Yang sudah Kita Screenshot Tadi Kita cari Dulu Galerinya Kita cari Di Galeri Hasilnya Sebentar Saya cari Terlebih dahulu Nah Di sini Galeri Kita klik Kemudian Kita cari Di album Tangkapan Layar Atau Screenshot Bahasa Kitanya Nah ini Hasilnya Sudah kita Screenshot Dan Untuk Mencatatnya Cukup kita Zoom Seperti ini Nah Dan data kita Sudah Tidak aktif Di sini Tidak aktif Datanya Nah Jika kita Inaktifkan lagi Baru kita aktifkan Atau Menggunakan Jaringan Wifi Juga bisa Seperti ini Kalau yang tidak aktif Juga bisa Sehingga kita Mencatat materi Tersebut Tidak perlu lagi Menggunakan Data secara Online Namun Cukup Menggunakannya Dengan secara Offline Nah ini Materi Yang keduanya Juga Sudah ada Oke Mudah sekali Sebetulnya Apabila kita Menggunakan Datanya Secara Offline Dan Data kita Juga Bisa Irit Ya Itu saja Materi yang Bisa Saya berikan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax